Allah, Allah, Allah Masih bersama Islam Itu Indah, bersama Omepros Di jamaian di rumah yang suka makan makanan yang gurih dan berkolesterol Hati-hati loh, lama-kelamaan menumpuk dan mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah Kita tuh harus menjaga kadar kolesterol tetap stabil Caranya dengan rutin berolahraga teratur Dan juga rutin mengkonsumsi ini Omepros Food supplement yang mengandung kombinasi asam lemak esensial paling lengkap Yaitu kombinasi omega-3, 6, 9 plus DHA, EPA yang telah teruji secara klinis Mengurangi kolesterol Omepros ini berasal dari salmon oil dan organic vegetable oil Juga mengandung blackcurrant seed oil Yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah Nah ini, Omepros ini juga sudah teruji dan mendapatkan sertifikat halal dari IASA Atau Islamic Service of America Cara mengkonsumsinya tuh gampang banget Kalau kolesterolnya lagi tinggi, terasa sakit ditengkuk dan juga pusing-pusing Omepros ini bisa diminum 2-3 kali sehari masing-masing 1 soft capsule Nah kalau udah normal untuk pencegahan, pemeliharaan Cukup 1 kali sehari 1 soft capsule setelah makan Nah jemaah bisa mendapatkan Omepros ini di apotik dan juga di supermarket terdekat Tepuk tangan Ludo, mudah-mudahan bermanfaat informasi dari saya nih Sekarang kita mau bagi-bagi hadiah nih ya Buat jamaah yang di rumah untuk 2 orang penelpon Masing-masing hadiahnya adalah 1 juta rupiah Oke, nanti kalau saya bilang passwordnya adalah Omepros kombinasi omega 369 Penelpon bilang Kurangi lemak darah Oke, buat jamaah yang di rumah langsung telepon ke sini ke 791-876-80 Untuk di Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-876-81 Oke, silahkan Masya Allah Cepat banget ya kalau gini ya Assalamualaikum Omepros kombinasi omega 36 dan 9 Waalaikumsalam Passwordnya Kurangi lemak darah Masya Allah tepuk tangan dulu dong Bu Dengan Mbak Siapa di mana ini Ibu Merodul Siapa Bu Ibu Merodul Ibu Merodul Iya, gak apa-apa Ibu Ibu udah siap ya Bu ya Pertanyaannya gampang banget nih Kalau Ibu tadi perhatikan apa yang saya bilang Pasti Ibu bisa Bismillah ya Pertanyaannya Kombinasi asam lemak esensial omega 36 dan 9 Bermanfaat untuk A. Mengurangi resiko terkena serangan jantung, stroke, dan hipertensi B. Mengurangi pahala Yang mana Bu? A. Mengurangi resiko terkena serangan jantung, stroke, dan hipertensi Yakin Bu Yakin Satu juta rupiah Selamat ya Bu ya Pajak ditanggung penelpon Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan berkah hadiahnya Senang banget ya Bu ya Masya Allah Oke satu orang penelpon lagi yuk Telepon kesini sekarang Ke 79187680 untuk di Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek di 021-79187681 Silahkan Mudah-mudahan rezekinya anda nih Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Omepros kombinasi omega 36 dan 9 Waalaikumsalam Kurangi lemak darah Wah tepuk tangan dulu dong Ini orangnya lebih yakin nih Lebih mantap nih Ibu dengan ibu siapa di mana Bu? Winda Agustina di Batang Ibu Wina Agustina di Batang Masya Allah sehat Ibu Sehat alam delilah Bu siap-siap ya Bu ya Pertanyaannya Bu Apa judul tema Islam itu indah Pagi hari ini A Kenapa ya Allah B Ya Allah Kuatkan aku Yang D Yang B Ya Allah kuatkan aku Yakin Bu Yakin insya Allah Satu juta rupiah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih Omepros Selamat ya Ibu ya Pajak ditanggung penelpon Omepros kombinasi omega 3, 6, dan 9 Kurangi lemak darah Tepuk tangan sekali lagi dong Ya Allah seneng banget Alhamdulillah ya Masya Allah Kalau udah berbagi tuh Kayaknya bahagia banget Nih bagaimana nih sekarang kita mendengarkan juga di tosia dari Ustadz Maulana Ustadz Maulana boleh sama-sama ke depan Eh ini obat saya Jangan dibawa-bawa Ustadz Bagaimana Pak Ustadz caranya Agar menjadi orang yang kuat dan sabar Dalam menghadapi berbagai cobaan yang menimpa di hidup kita terutama Silahkan Pak Ustadz mohon izin waktunya Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Ada tujuh cara Agar supaya kita kuat dan sabar Dalam menghadapi berbagai cobaan kehidupan Mudah-mudahan tujuh senjata ini Membuat kita tegar kuat menghadapi segala ujian dan cobaan Orang ganteng diuji dengan kegantengannya Orang jelek sudah jelas Orang kaya diuji dengan kekayaannya Orang miskin sudah pantas Semua diuji Betul tidak? Semua ada masalahnya Maka lakukan tujuh hal ini Yang pertama Ekspresi cinta kita kepada Allah Makin ditingkatkan Karena ini adalah merupakan bukti cintanya Allah kepada kita Ya Allah makasih banyak Jangan ekspresi sama manusia Jangan Kadangkala Allah menguji kita Untuk melihat seberapa cintanya kita kepada Allah Pernah seseorang yang ketiduran Dan tiba-tiba keledainya hilang Dengan barang-barangnya Dia mau pergi jualan Tiba-tiba keledainya hilang Ketika dia bangun dia pusing Mana keledainya aku? Dia sengaja dicari Ketika itu dia tertidur kembali Karena kecapai yang mencarinya Tiba-tiba terbangun keledainya datang Apa dia bilang? Ya Allah Engkolo hambaku Akulah Tuhanmu Salah ngomong dia Karena sekin cintanya Kata Allah Seberapa cintanya aku kepada hambaku Sama Ketika seorang hamba yang kehilangan keledainya Kemudian dia dapat kembali Kemudian salah ngucap Kemudian apa lagi? Ada bentuk pahala yang sangat besar Yakinkan Ini ada pahala Ada pahala Karena kalau orang berikan Wala serina linsanal piusri Lala zina amanu Wamil solitu Wata wasobil hak Wata wasobis sabar Ada tiga manusia diuji Ada orang yang beramal soal itu Menganggap segala sesuatu ada pahalanya Sementara orang beriman Segala sesuatu ada hikmahnya Itulah Kembali pada diri kita Kemudian apa lagi? Yakinkan pada diri kita Kemungkinan ada dosaku ini Makanya kalau berangkat aji Berangkat umroh Tobat dulu baru berangkat Kenapa? Bisa jadi kalau anda tidak tobat Nanti disana baru tobat Hati-hati Karena ada dosa Nanti sakit Baru penghapus dosa Atau sekalian kehilangan barang Hati-hati Ada yang kesasar Kehilangan Hilang dia Tidak tahu mana hotelnya Karena kenapa ternyata Dia patokannya tempat sampah biru Di depan hotel Tiba-tiba tempat sampah itu hilang Tiba-tiba tempat sampah itu hilang Aduh Dan yakinkan Segala sesuatu Ada kebaikannya Alhamdulillah Ada kebaikannya Kan aku dapat orang itu Eh disitu hotel Enggak ustad Oh itu ada tempat sampahnya Iya tempat sampahnya lagi diangkut Itu diangkut Kemudian Yakinkan Segalanya pasti ada kemudahan setelahnya itu Artinya apa Ketika kita diuji Sehingga ketika dapat ujian lagi Kita tidak canggung lagi Aku pernah menghadapinya Jadi segalanya menjadi mudah Alhamdulillah Aku dulu itu ceramanya pagi, siang, sore, malam Kalau bulan maulid Disini amat sudah Jadi tenang Mau cerama jam berapa Aku siap Jemaah Akhirnya usahakan Ujian itu akan datang sesuai kemampuan kita Pasti kita bisa melewatinya Dan yang terakhir Senjata yang paling ampuh adalah Usaha dan doa Masya Allah itu yang terakhir Usaha, doa Apakah orang bilang biasanya duit ya Duit ada juga Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal Itu Masya Allah itu luar biasa Jadi buat kita-kita yang diuji ini Jangan putus asa Jangan patah arah Ini Alhamdulillah Padahal ini ujiannya luar biasa Alhamdulillah Karena punya usaha bangkrut Iya bener Kita senasib Aduh Aduh usahanya itu dah dulu aja ya Biar kita gak bangkrut Ini Masya Allah nih Luar biasa nih Pokoknya bagaimana caranya kita melupakan orang-orang yang menyakiti kita Kalau misalnya agak susah itu susah banget emang ya Nah ini ada quotes nih Yang buat jamaah yang ada di rumah Ini kita lihat dulu sebentar Nah Ini bagus banget Tentang bagaimana caranya melupakan orang yang menyakiti kita Kalau dibilang tidak bisa Anda akan selalu ingat Lupakan sakitnya Ingat pelajarannya Wah luar biasa Coba nih Kalau Monik Melihat quotes ini nih Bagaimana dia menyikapi quotes ini nih Ayo dibaca baik-baik Bagaimana cara melupakan orang yang menyakiti kita Kalau ada yang menyakiti kita Tapi gak bisa Anda gak selalu ingat Lupakan sakitnya Ingat pelajarannya Nah Apa nih Yang Monik lihat disini Ya bener Emang Ya kita harus Memaafkan Harus Ambil hikmahnya Mengambil hikmah dari setiap kejadian Iya Betul Kalau ada yang menyakiti kita Ngapain ambil waktu untuk memikirkan dia Bu Terang aja Habisi waktu Mending mikirin Apa yang kita mau lakukan ya Bu Betul Eh tapi banyak ya Bu ya Ada tetangga-tetangga Atau temen Atau mungkin saudara Yang selalu ngeliatin perkembangannya ibu Yang selalu sirik sama ibu ya Bu ya Ada aja begitu ya Bu ya Pengamat tim pengamat Tetangganya beli pemanas dia yang kepanasan Ibu 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 Asep Seap atau Asyap Ibu Asep Ibu Asep Ibu Asep Gimana Ada yang iri sama ibu sekarang Karena 30 juta per hari dapat Wih Masya Allah Ada aja sih Doain Bauin cilok Tapi gak pake racun Bener-bener Saya mau kasih kesempatan dulu yuk Sama jamaah yang ada di studio Yang mau bertanya sama narasumber kita Boleh silahkan Angkat tangannya Bu Pak ayo Sebentar Sebentar Bu maaf ibu ya Saya ngeliat dulu sampai yang tetangganya polisi Sebelah-sebelah sini dulu deh Ibu Ayo mau di izin silahkan Ya Allah Akhirnya Pak Asep Bawa temen-temennya Silahkan Ibu Pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Udah udah nyala udah nyala Nama saya Ibu Nengseh Ibu Nengseh Ibu Nengseh Dari Masjilis Taklim Rahman Asrama Polisi Patuk Yogyakarta Tepuk tangan dulu Jogja 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 Pertanyaannya Jogja 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 istimewa Oh Jogja istimewa Ibu Pertanyaannya Silahkan Bu Saya itu punya sepupu Punya Punya Pegawai Pegawai itu Mau pinjam Sepeda motor Saking percayanya Saking percayanya Sama pegawainya Dipinjemi Sepeda motor Beserta STNK-nya Ternyata Sepedanya Dibawa kabur Nah dua bulan kemudian Sepupu saya itu Kena musibah lagi Sesuami dan anaknya Kecelakaan Hingga meninggal Terus kan Sepupu saya itu Bersedih terus Apa wajar Bersedih terus Oh itu Pertanyaan saya Kok wajar enggak Bersedih terus Oke Bu Ningsi Terima kasih banyak Bu Ningsi Tepuk tangan dulu Ini yang pertama Dia kehilangan sepeda Motor Ya kan Terus sepedanya Di bawah Motornya ditinggal Enggak Maksudnya Tadi Ibu bilang gitu Sepedanya di bawah kabur Motornya ditinggal Enggak gitu Maksudnya Ini sepeda motornya Di bawah sama orang Yang dipinjam tadi Terus ini gimana nih Uma nih Sama setelah itu Dia ditimpal lagi musibah Ada yang meninggal Bagaimana menyikapinya Boleh boleh Silahkan Kalau ada yang Seperti itu Wajar gak orang Bersedih Jawabannya Wajar Wajar Cuma ada batasannya Menangis Boleh Boleh menangis Tapi mulutnya Jangan meraum Jangan menyalahkan Segala sesuatu Tapi kembalikan kepada Allah Lewat Inna lillahi Wa inna ilahi Raji'un Sehingga Allah Gantikan mobil Sepeda motor Yang diambil Mobil yang datang Amin Amin ya Allah Amin amin Terima kasih Terima kasih Banyak Bo Ningsi Tepuk tangan sekali lagi dong Buat Bo Ningsi Oke buat Jaman yang di rumah Jangan kemana-mana Masih banyak ilmu yang kita dapatkan Dari narasumber kita Di pertemuan kita hari ini Jadi tetap di Islam itu indah Bersama Omepros Jaman Ojaman Alhamdulillah Jika surga dan rakyat Jangan pernah ada Masihkah Sujud kepadanya Jika surga dan rakyat Jangan pernah ada